Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara memotong atau membagi dua atau membagi poligon atas beberapa area, jadi biasanya kan digunakan pada saat membuat kota misalnya ini adalah kota kecamatan artinya akan dibagi atas beberapa wilayah kelurahan ataupun desa oke langsung saja jadi disini kita contohkan sebuah peta kecamatan kita akan membagi atas beberapa bagian-bagian kelurahan jadi sebelum membagi tentunya kita harus memberikan efek transparan agar memudahkan ketika kita ingin melakukan atau meniru pemotongan pada area-area wilayah kelurahan pada peta contohnya kita ini jadi dengan cara silahkan klik dua kali layar poligonnya ya klik dua kali kemudian muncul window layar propertinya kemudian teman-teman bisa pilih simbologi kemudian masuk ke menu layar rendering kemudian untuk opacity-nya bisa diturunkan misalnya 50% nah akan terlihat transparan seperti ini bisa dimulai proses proses pemotongan proses pemotongan ini bisa digunakan menu disini menu split feature-nya jadi split feature ini ada dua ada split feature ada split part jadi split feature bisa membagi dua poligon dengan ID yang berbeda kalau split part ini dia membagi dua poligon ini atas dua ID yang sama jadi kita pilih split feature kemudian silahkan bagi wilayahnya sesuai dengan gambarnya jadi ini karena hanya lurus ya hanya garis lurus pembagiannya kita garis seperti ini jadi di awalnya itu kita garis dari dari luar poligon kemudian di akhirnya itu kita berhenti di luar poligonnya juga kemudian ketika ingin diakhiri silahkan tekan klik kanan pada mouse nah disini sudah terpisah jadi sebelumnya tadi ada dua poligon sorry ada satu poligon sekarang ada dua poligon yang terpisah jadi seperti itu jika ingin membagi wilayah-wilayah misalnya karena ini ada lepeta kecematan makanya kita bagi atas beberapa wilayah kelurahan ataupun desa jadi silahkan lakukan proses yang sama dengan pembagian-pembagian yang diinginkan nah ketika selesai proses pekerjaannya silahkan tekan kembali tongel editing ini untuk melakukan save atau stop editing kemudian kita save nah seperti itu jadi cukup sekian tutorialnya terima kasih selamat menikmati